Serangan brutal Israel yang menyebabkan tewasnya 112 warga Gaza mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk Perdana Menteri Sementara Lebanon Najib Mikati. Ia lantas memberikan satu pernyataan serius terkait penghentian operasi militer di Gaza. Mikati dalam pernyataannya pada Kamis 29 Februari menegaskan, jika rezim Zionis ingin serangan serangan Hezbollah berhenti, maka mereka juga harus menghentikan agresi militer ke Gaza. Ia meyakini jika Israel berhenti menyerang Gaza, maka Hezbollah Lebanon juga akan menghentikan serangannya. Ia mengatakan bahwa kesepakatan akan segera dicapai awal minggu depan. Menurut Najib Mikati, kesepakatan yang dicapai di Gaza dapat menjadi jalan bagi terwujudnya ketenangan permanen di Lebanon. Ia menjelaskan jika kesepakatan tercapai di Gaza, pihak terkait akan melakukan perundingan padat sampai mewujudkan stabilitas jangka panjang di selatan Lebanon. Pikati memperingatkan kondisi Gaza saat ini yang semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, ia meminta militer Israel segera menghentikan melakukan agresi di Gaza maupun Lebanon.